Intro Ya Ki, mau nanya apa lagi? Bahasa Indonesia? Bahasa Inggris? Atau apa? Sejarah? Enggak mah, orang kalo udah gede kayak mama gitu udah beli pacaran kan mah? Boleh Kamu ngapain nanya begitu? Kamu tuh tadi di kamar belajar matematika? Atau belajar apa sih Ki? Enggak kok mah, Ki Ki mendadak ingat tadi siang si Mimi nangis gara-gara Om Bernat punya pacar Mimi gak setuju kalo Om Bernat pacaran Om Bernat papahnya Mimi itu kan udah gede, kok sama Mimi gak boleh sih mah? Oh ya kali karena Mimi gak mau punya mama tiri kali Ya jadi dia gak setuju kalo papahnya pacaran lagi sama orang lain Udah gak usah ngomongin yang kayak beginian Udah sana masuk lagi ke sana, belajar Bukan untuk urusan orang dewasa Bukan urusan kita Bukan urusan kita Udah Udah sana halang sudah dibes Halo Santi sayang ini saya Bernard eh 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 sorry loh maaf telepon malam-malam begini abis saya kangen berat sama Santi sumpah mati anjuh honey Mimmy ngapain sih kamu di kamar mandi? Pipis pak Lagian kok pintu kamar mandi gak ditutup? Kenapa sih gak ada yang ngeliat sini? Lagian biasanya papa gak pernah negor Pak malam-malam begini telepon siapa sih? Anu itu temen papa om Herman yang tinggal di Bandung Oh Aduh ini kalau Mimmy tau saya telepon si Santi Wah dia bisa protes harus cari tempat biar aman Loh ngapain papa malam-malam berdiri disitu? Eh eh alo Tom tadi ada tikus masuk ke kamar papa Papa kejar eh dia keluar dari kamar Terus dia kabur nah sekarang papa cegat dia disini Aduh saya lupa mematikan program aktifnya Tomi Wah saya harus sempet dimana nih? Keburu Mimmy muncul dari kamar mandi Wah Nah disini aman Nah disini aman Tika udah tentu di rumah Ngapain guehofur Tuti tersambungan Ini Santy sayang, kapan dong main ke rumah saya? Saya kan udah 11 kali main ke rumah kamu, gantian dong. Eh, saya kan sudah 5 kali main ke sana. Tapi si Mimik anak kamu itu suka marah, gak setuju kalau saya datang ke sana. Yang, mas punya ide loh, bagaimana kalau Santy datang pagi-pagi ke rumah saya? Waktu anak-anak pergi ke sekolah. Nah, pulangnya waktu anak-anak pulang ke sekolah. Gimana sayang? Boleh juga. Kamu ini menakut banget sih. Masa ke kamar mandi aja minta diantar segala. Udah iluhnya. Tanung, maaf. Menakut nih. Eh, cepetan. Lagi nonton itu. Udah, mau tunggu sini ya? Iya, iya. Kiki, Kiki. Cita-cita sih. Menjadi dokter. Tapi kok penakut ya anak mama? Gimana tuh? Orang cita-cita Kiki udah ganti kok, ma. Kiki mau jadi peluang aja lah. Polisi wanita. Apalagi mau jadi polisi, Kiki. Harus berani. Polisi itu gak boleh takut dan siap menghadapi situasi apapun. Kamu. Penakut kayak gitu. Mana bisa jadi polisi. Gak bakalan diterima. Ya, kalau gitu. Cita-cita Kiki ganti lagi deh. Kiki mau jadi... Penyanyi daslet aja, ma. Kiki. Suara pas-pasan kayak gitu. Mana bisa jadi penyanyi. Suara nomor dua, ma. Yang penting jogetnya, ma. Malam-malam joget. Udah, senah. Mama mau nonton lagi Mr. Bean. Udah, ya. Udah, udah pulis. Udah enak, enak. Nah, menurut saya mengatakan sebagai pembantu. Waktu menggecek cendela pintu semuanya dikunci. Udah dikunci, ya, ma. Udah, ma. Udah dikunci. Udah dikunci, ini, ma. Apalagi, ya. Kan gak enak, enak. Menuh. Ah. Mau ya sayang? Nah boleh itu dong Oke kalau begitu saya tunggu kamu datang besok pagi Oke sampai besok pagi sayang Selamat malam Nanti sayang Hehehe Hehehe Hah? Wah 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 Saya harus turut dimana ini? Wah 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 Pak Blankon Ya 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 Loh, Tom, kau lu cari kapan, Tom? Justru itu, Tommy juga lagi cari tahu Suara apa tuh? Papa Ngapain di sini? Ma, Kiki berangkat sekolah dulu ya Daaah Daaah Tuh, Mama Tiatilo? Ya Eh, Di Aduh, hampir aja Mama lupa bilang sama kamu Nanti siang, kalau jadi Mama mau ke Mangga 2, ngatirin atas Susi Setiap atas Susi pergi, selalu ngajakin Mama sih Kenapa sih, Ma? Oh, Tante Susi kan tahu Soalnya Mama tuh pinter, paling pinter nawar-nawar harga Jadi, Mama diminta anterin Tante Susi Untuk nawar itu lho, barang-barang belanjaannya Tante Susi Gitu Oh gitu, kalau begitu Ntar kuncinya dititipin aja di rumah Mama Bernard Ntar Kiki ambil deh pulang sekolah Iya Udah, Mama Udah Kalau ya pagi, aku dengan pacaran begini Enak juga Belanggan dikasih uang tutup mulut Rp50.000 Enak Pacaran lu terus wek Eh, pagi-pagi tuh kipas-kipas, pake duit segala Gaya kamu ya? Iya nuh, Bu Cengar-cengir Abis gajian Aduh, ini uang kakit, Bu Pak Beratan lagi pacaran tuh, di dalam Nah, supaya gak dilaporin sama Mimi Belanggan dikasih Rp50.000 Pengen, Bu Mata pengen Rp50.000 Tutup mulut Pokoknya kamu harus cari akal untuk menantukan si Mimi Supaya dia setuju menerima saja dari Mama Dirinya Aduh, akal bagaimana lagi ya? Saya bingung Soalnya saya itu sudah terlanjur janji sama si Mimi Saya bilang saya gak mau pacaran lagi Sementara saya terlanjur sayang sama kamu Terus gimana dong? Selamat siang Maaf lo mengganggu Pak Bernard Saya mau titik kunci Nanti biar Kiki aja yang ambil belakang sekolah ya Eh, iya Saya baru inget Semalem Mimi nelpon saya loh Dia pesen kalo saya mergokin Pak Bernard lagi pacaran Saya suruh lapor ke Mimi Kira-kira menurut Pak Bernard Saya ini perlu disuap gak ya? Supaya diem gak ngomong-ngomong ke Mimi Ini nih Ini nih Oh, 50 ribu? Masa sama sama Blankon Bedain sedikit dong Pak Bernard He? He? Terima kasih Sama pacarannya Ini gak ngerti Tanya, Kiki gak ngerti deh Kiki mau ngambil kunci yang dititipin sama Mama He? He? Om Beret lagi pacaran ya? Sonong-sonong aja Enak siapa sih? Itu Anak tangga sebelah Yang tadi ibunya minta suap uang 400 ribu Eh Kiki Kuncinya ada di atas kulkas Ambil sendiri Terus cepat-cepat pergi dari sini ya Ya Om Kiki ngerti kok Kiki juga ngerti Gak akan bilang ke Mimi Kalo Om Beret lagi pacaran Tapi Asal ada uang suapnya Eh Anak sama 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 Nama baru Bocah Kiki beratuh Pak Blankon Berat sini Semua hidangannya aja Wah Kiki itu bagi dua Beres Oh iya Pak Blankon oke kan Oke oke Sekarang mana uangnya? Loh Pak Blankon yang minta Mana uangnya? Dari sana Loh Kata Om Bernard Kiki suruh minta ke Pak Blankon Kok bisa gitu? Terima sih Loh Om Beret kan tadi nanya Hmm Kamu ini anak kecil Udah tau uang suap Siapa yang ngajarin? Yaudah Kiki bilang Pak Blankon Bener kan? Mati Sekarang mana uangnya? Eh mana uangnya? Gak bisa Gak bisa Sini Sate Ada apa sih? Saya dapat akal Saya bisa menaklukkan si Mimi Dan kamu akan menjadi ibu tiringa Caranya gimana? Dengan cabai ini Terus? Saya akan ancam mereka Biar mereka takut Hah? Oh Jadi Selama Mimi sama Tommy lagi sekolah Papa pacarannya di rumah? Iya Berarti Papa melanggar janji Eh Berapa banyak biji cabai yang tertinggal di perut Papa? Pasti jumlahnya sama Dengan penduduk Indonesia Termasuk timur-timur Sebelum minta merdeka Wah Loh Tom Kok pake timur-timur sih Tom? Biar serem Eh awas ya Jangan bawa-bawa Aceh ya Kok dim aja sih? Ayo ngomong Anak saya bener Buat apa hidup Kalau perut mulai seumur hidup? Waduh Waduh Duduk Indonesia aku cari kacir Kok dibuang sih? Ayo makan Biar mereka semua nurut dan takut sama kamu Hah? Sadis Kamu aja yang makan Saya tidak mau kehilangan anak saya Yang pintar-pintar ini Tau? Dasar pengecut Sekarang saya mau pulang Kalian jangan nyesel ya Mana aku saksinya? Masa Kelintan! Masa Kelintan!